Intro Sudah 10 hari pas keambrolnya talut dan trotoar di jalan Trunojoyo Kabupaten Ngawi belum ada penanganan. Terlebih panjang, ambrol talut semakin bertambah seiring dengan intensitas hujan yang tinggi mengguyur wilayah tersebut. Dari sebelumnya sekitar 10 meter panjang talut yang ambrol, saat ini bertambah menjadi sekitar 12 meter. Warga yang bermukim di sekitar lokasi mengaku khawatir jika terus dibiarkan. Warga mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam menangani permasalahan tersebut. Wiyono, salah satu warga yang bermukim di sekitar talut hanya berharap segera dilakukan perbaikan. Terlebih dikhawatirkan ambrolnya talut juga berdampak pada badan jalan yang ada di atasnya. Berdasarkan informasi, akan ada pembuatan talut darurat dari karung yang diisi pasir, namun hingga sekarang juga belum ada dibuatkan. Ya kalau seperti ini ya menurut warga sekitar ini ya minta-nya segera diperbaiki. Masalahnya kalau tidak diperbaiki, ini jalan ini juga bisa longsor lagi. Bahaya ini pun juga sudah menambah lagi berapa meter ini. Kalau tidak segera ditangani ya mungkin bahaya. Nah katanya itu mau di, sementara mau dikasih talut apa itu, karung untuk diisi pasir. Tapi sampai sekarang kalau belum ada penanganan sama sekali. Ya ini padahal cuaca seperti gini. Nah nanti kalau hujan lagi, terkuir lagi. Seperti apa nanti ini? Jalan. Karena akhirnya longsor lagi. Jadi keinginan warga? Keinginan warga segera untuk diperbaiki saja. Bahannya kalau nanti terkuir-terkuir-terkuir, meraman-meraman, ini kan pemukiman. Kan lebih bahaya lagi. Sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi, Teguh Purya, diberdali jika dalam pembuatan talut darurat nantinya dikerjakan secara bersama-sama antara warga, BPBD, yang dibantu TNI dan Polri. Menurutnya, saat ini untuk bahan sudah disampaikan pada pihak kelurahan sehingga tinggal menunggu jadwal dari kelurahan untuk pengerjaannya. Itu upaya penanggulangan talut, susulan-susulan, apa talut atau jalan kaki jadi seperti trotoar yang di desa Karantengah. Itu untuk penanggulangan sementara kita memberikan atau sejenis kerja bakwi dengan kelurahan berupa sak atau gangsing nanti akan diisi seperti pasir, katakanlah pasir, untuk sementara sambil menunggu nanti pembangunan yang permanen. Kemarin sudah diusulkan nanti yang mengerjakan itu dinas teknis. Jadi untuk talut sementara ini nanti kerja bakwi, jadi kelurahan, teman-teman BWD, seperti apa, relawan, nanti mungkin TNI, Polri. Kita nunggu dari jadwal dari Godong-Godong yang kelurahan. Seperti diketahui, ambrolnya talut yang ada di Jalan Runa Jaya ini terjadi pada Sabtu malam kemarin. Hingga kini, belum ada langkah pasti dari dinas terkait sebagai antisipasi ambrolnya susulan. Terlebih, keberadaan talut sangat dekat dengan pemukiman warga. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Terima kasih telah menonton!